Jadi sekarang kalau kita lihat tepat atau tidak tepatnya, kita lihat konteks dari situasi saat ini. Ya memang akhirnya dilihat banyak kebosanan dari siswa, kemudian juga kita sudah dengar ya dari berbagai hasil penelitian, itu ternyata ada kemunduran, ada penurunan motivasi, seperti itu ya. Tapi memang kemarin-kemarin ini kan situasi pandemi ini memang sangat tinggi ya angka untuk penularannya, kemudian akan berbahaya sekali kalau misalnya nanti anak-anak juga terpapar. Kita juga lihat vaksinasi kemarin juga ini ya belum seluruhnya gitu ya, orang-orang dewasa divaksin gitu kan. Nah jadi memang kita menunggu. Nah kemudian ketika akhirnya saat ini sudah mulai ada sekolah-sekolah yang membuka untuk bisa tatap muka, ya sebetulnya ini juga merupakan salah satu upaya sih. Mungkin kalau dibilang tepat, ya ini memang ada baiknya gitu ya kita lakukan, tapi tentunya kita juga sangat berhati-hati untuk melakukannya. Jadi kita lihat dulu daerah mana yang akhirnya bisa kita buka gitu ya sekolahnya, terus kemudian juga prosedurnya seperti apa. Nah ini perlu dipertimbangkan sekali baik-baik. Ya, jadi tentunya dari pihak sekolah dulu ya untuk menunjukkan pada para orang tua bahwa sekolah itu memang sudah mengupayakan prosedur yang sangat baik untuk menjaga keamanan, keselamatan dari para siswanya. Nah jadi misalnya saja memang sekolah sudah menyediakan tempat untuk misalnya mencuci tangan, terus kemudian memang betul-betul bisa menjaga bahwa semua siswa itu memakai masker, menjaga jarak, nah kemudian juga bagaimana nanti dalam kelas ya pembelajaran itu memang tidak berlama-lama, terus kemudian ada sirkulasi udara yang baik. Nah jadi kalau sekolah sudah mengupayakan dan menunjukkan pada orang tua bahwa serius nih untuk menjaga kesehatan, untuk menerapkan prosedur kesehatan, nah ini mudah-mudahan orang tua juga akhirnya dengan merasa cukup yakin begitu ya akhirnya membolehkan anaknya ke sekolah. Tapi ini memang kembali lagi pada orang tua ya karena kita tidak bisa memaksa juga jika orang tua memang tidak mengizinkan, ya sudah gitu ya jadi memang hanya anak-anak yang diizinkan saja yang datang ke sekolah.